Intro Kita bisa menjadi orang yang beruntung Menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat Tapi jika bertambah tahun Ketaatan, kebaikan tetap Dia menjadi orang yang rugi Kalau sampai turun Berkurang Dia akan menjadi orang yang jauh dari rahmatnya Allah SWT Tentunya kedua-duanya tidak ada yang kita inginkan Kita tidak mau rugi Kita tidak mau dilaknat Jauh dari rahmatnya Allah SWT Untuk agar tidak mendapatkan laknat Atau menjadi orang yang rugi Tentunya kita harus bisa melawan Hawa nafsu syahwat Begitu juga sifat malas Karena mengikuti nafsu syahwat dan malas Sedikitpun Tidak ada yang menguntungkan Dan membahagiakan kita Yang ada kerugian dan malapetaka Di dunia di barzah dan di akhirat Tidak nemu urib enak Hidup di dunia Hidup di dunia tidak enak Karena terbelenggu Dengan nafsu syahwat Rasa malas Di barzah Tersiksa Karena banyak kebaikan Ketaatan Baik dari yang wajib Atau sunnah Kita tinggalkan Atau melakukannya asal-asalan Begitu juga di akhirat Kita akan mendapatkan Adab murkanya Allah Di dalam neraka Na'udhu bilamin Dalik Sehingga Kalau kita ingin Berhasil dan terbebas Dari Kesusahan Kesedihan Kesengsaraan Semuanya ada pada kita Bukan pada yang lain Bukan pada orang lain Tapi ada pada Kita Kita datang ke siapapun Doakan saya Supaya gak males Doakan saya Supaya Gak kalah Dengan Nafsu Syahwat Atau males Misalnya Gak bisa Perlu ada dorongan Dari diri kita Untuk melawannya Kalau tidak Gak mungkin Berubah Rasulullah Mengajarkan kita Untuk meminta Pelindungan Dari sifat males Bahkan Dianjurkan Untuk Memintanya Minimal itu Dua kali Dalam satu hari Dua kali Dalam satu hari Di waktu pagi Setelah Salat subuh Dan ketika Menjelang Maghrib Allahumma Dia membaca Dia membaca Werdulatif Misalnya Dan di dalam Werdulatif Pula Kita minta Pelindungan Agar kita Tidak menyerahkan Diri kita Kepada Nafsu Bukan 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 hanya Nafsu Tapi kepada Setiap orang Yang mengajak Kita Untuk lalai Tidak menyerahkan Berikan aku Keburukan Bukan Bukan katanya Nafsu Apa kata Orangnya Nah Kalau kita Sekarang ini Apa katanya Nafsu Karena Belum Terdedik Nah Kalau kita Dipasrahkan Kepada Nafsu Kita Digiring Kepada Kemaksiatan Yang Berujung Neraka Dan juga Jangan apa Pasrahkan Aku Kepada Seseorang Daripada Makhlukmu Yang Ia Masih Dikendalikan Oleh Nafsu Syahwat Siapapun Itu Orangnya La Takilni Inalansi Wala Ila Ahadi Min Khalki Katar Fata Min Tar Fata Ayin Faham Ini Jadi Bukan Hanya Doa Butuh Usaha Dari Kita Butuh Usaha Karena Itu Allah In Allah La Yughyru Ma Bi Khomin Hatta Yughyru Ma Bi Anfusihim Allah Itu Tidak Akan Merubah Suatu Kom Sehingga Ia Berusaha Untuk Merubah Dirinya Kita Kalau Modal Doa Tidak Ada Usaha Untuk Berubah Pancek Dari Tahun Ketahun Tetap Keluar Masuk Tahun Baru Keluar Masuk Sama Bahkan Mungkin Yang ada Malah Menurun Masuk Bulan Yang Mulia Keluar Dari Bulan Yang Mula Pancet Bahkan Mungkin Lebih Buruk Tidak Ada Perubahan Lebot Apa Coba Kita Masukkan Pakaian Kita Ke Mesin Cuci Keluar Sama Sebelum Dimasukkan Padahal Dikasih Sabun Padahal Juga Digeling Tapi Tidak Berubah Pakaian Yang Keluar Tetap Kira Kira Rugi Enggak Rugi 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 Lu Tak Baiki Kelambi Iya Kamu Cuci Itu Baju Tapi Mana Keluarnya Tetap Sama Tidak Ada Perubahan Kita Rugi Sabun Rugi Air Rugi Listrik Juga Rugi Waktu Sama Kita Masuk Bulan Ramadhan Bulan Yang Istimewa Ini Ibarat Kita Pakaian Masuk Ke Mesin Cuci Keluar Dari Bulan Ramadhan Maksudnya Bersih Dari Kesalahan Bersih Dari Dosa Dari Kemaksiatan Dan Yang Lain Sebagainya Kalau Bersih Dari Kemaksiatan Dosa Semangat Ketaatan Itu Meningkat Naik Kalau Ini Tidak Keluar Dari Bulan Ramadhan Sama Dengan Sebelum Masuk Tidak Ada Semangat Untuk Melakukan Ketaatan Kebaikan Tetap Seperti Tahun Sebelumnya Buat Apa Kita Masuk Bulan Ramadhan Apa Posisi Ramadhan Dalam Diri Kita Dalam Kehidupan Kita Dalam Keislaman Dan Keimanan Kita Apa Padahal Posisi Ramadhan Ini Sangat Musliah Dan Istimewa Sampai Para Sahabat Para Tabi'in Dan Para Ulama Itu Benar-benar Menjadikan Ramadhan Itu Tamu Yang Sangat Istimewa Yang Tidak Mereka Temukan Tamu Seperti Itu Sehingga Benar-benar Ini Kesempatan Yang Langkah Ada Rumah Kita Didatangi Presiden Ini Mungkin Kesempatan Sekali Seumur Hidup Mungkin Ganti Presiden Atau Presiden Yang Lain Tidak Datang Ke Rumah Kita Ini Dimanfaatkan Betul Kedatangannya Dijamu Dengan Yang Ia Bisa Lakukan Dan Yang Sebagainya Kenapa Yang Langkah Sehingga Kesannya Itu Luar Biasa Kita Masuk Benar-benar Tetap Kalau Mereka Tidak Terkesan Karena Itu Keluar Beda Mereka Ada Peningkatan Dalam Kebaikan Ketaatan Kita Memohon Kepada Allah Tahun Depan Yang dimulai Nanti Malam Kita Bisa Berubah Menjadi Lebih Baik Lebih Sempurna Dalam Dalam Menjalankan Ibadah Ketaatan Diberi Kekuatan Oleh Allah Keimanan Keislaman Kita Untuk Kita Jaga Sampai Akhir Hayat Kita Mudah-mudahan Itu semuanya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Akan Membaca Doa Akhir Tahun Doa Akhir Tahun Inti Di Dalamnya Adalah Dua Inti Dalam Doa Akhir Tahun Ini Dua Yaitu Meminta Maaf Dari Kesalahan Dan Mengharap Diterima Amal Perbuatannya Di Intinya Dua Dalam Doa Ini Meminta Maaf Meminta Ampun Dari Kesalahan Kesalahan Yang Ia Lakukan Dan Juga Mengharap Ampunan Dan Diterimanya Amal Perbuatan Yang Ia Lakukan Di Pertemuan Atau Di Tahun Tahun Yang Kemarin Sudah Saya Ingatkan Kita Ini Tidak Lepas Dari Dosa Baik Di Dalam Rumah Ataupun Di Luar Rumah Di Dalam Masjid Ataupun Di Luar Masjid Di Dalam Pasar Ataupun Di Luar Pasar Gak Lepas Dari Dosa Saya Siapa yang mengaku Lepas Dari Dosa Dalam Rumah Saya Kalau Di Rumah Gak Berdosa Siapa Seperti Kita Di Dalam Rumah Mungkin Kita Melakukan Dosa Bahkan Mungkin Bukan Di Luar Kamar Di Dalam Kamar Di Luar Rumah Lebih Lebih Di Pasar Di Luar Pasar Sama Kita Gak Lepas Dari Dosa Lah Dosa Itu Adalah Kesalahan Yang Mengundang Azab Dan Murkanya Allah Subhanahu Wata'ala Lah Karena Mengundang Azab Dan Murkanya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Perlu Meminta Ampun Dan Meminta Maaf Kepada Allah Agar Terbebas Dari Murkanya Yang Yang Mana Kesalahan Yang Kita Lakukan Cukup Banyak Dan Cukup Besar Bahkan Karena Banyaknya Kita Sendiri Sudah Lupa Pernah Melakukan Perbuatan Itu Tapi Kita Harus Tahu Allah Tidak Pernah Melupakan Karena Setiap Perbuatan Itu Dicatat Rapi Dan Tersimpan Tidak Akan Pernah Terhapus Atau Terkena Virus Sehingga Perlu Di Restat Ulang Tidak Ada Tercatat Setiap Ucapan Kita Dan Perbuatan Kita Ma Yalfidu Min Kholin Illa Ladehi Rokibun Atid Tidak Terucap Satu Kata Kecuali Kata Tersebut Ada Pada Catatan Rokib Atau Atid Ada Dan Itu Tidak Mungkin Hilang Sudah Kita Ngomong Banyak Satu Minggu Aja Kita Sudah Ngomong Wake Mungkin Dalam Satu Minggu Ada Omongan Yang Kita Lupa Kita Diingatkan Mosok Aku Ngomong Kek Ngono Mosok Dia Ngomong Masa Saya Ngomong Berbicara Seperti Itu Padahal Ngomong Sudah Lupa Dalam Satu Minggu Apalagi Setahun Tahun Yang Lalu Lupa Begitu Juga Perbuatan Lupa Tapi Tercatat Lah Karena Allah Tidak Melupakan Perbuatan Kita Atau Perkataan Kita Yang Buruk Sehingga Kita Meminta Kepada Allah Ampunannya Meminta Ampunannya Dan Juga Kita Minta Diterima Karena Tidak Lepas Orang Yang Melakukan Keburukan Dia Juga Melakukan Kebaikan Peminum Penjudi Dan Semisalnya Sekalipun Setiap Hari Minum Setiap Hari Judi Tapi Pasti Ada Kebaikan Yang Ia Lakukan Pasti Ada Kebaikan Yang Ia Lakukan Entah Itu Kecil Entah Itu Besar Entah Itu Sedikit Ataupun Banyak Pasti Ada Pasti Ada Begitu Juga Orang Yang Selain Mereka Ada Kebaikan Kebaikan Yang Ia Lakukan Lah Tapi Setiap Kebaikan Itu Belum Tentu Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Dia Ria Gugur Pahalanya Sedekah Ria Gugur Pahalanya Makanya Firmankan Oleh Allah Jangan Kalian Batalkan Pahala Sedekah Kalian Dengan Ungkit Ungkit Di Undat Undat Karena Kalau Kamu Ungkit Ungkit Atau Undat Undat Sedekah Kamu Kepada Orang Itu Seperti Orang Yang Berinfak Atau Bersedekah Tapi Ria Dia Lakukan Hanya Untuk Pandangan Orang Pujian Orang Dan Misalnya Gugur Lah ini Tidak Diterima Sholat Tidak Khusuk Tidak Diterima Apakah Dia meninggalkan Sholat Tidak Dia Sholat Tapi Tidak Khusuk Tidak Diterima Doa Belum Tentu Juga Diterima Oleh Allah Tapi Kita Tutup Akhir Tahun Ini Dengan Permohonan Kepada Allah Selain Setiap Hari Kita Minta Kepada Allah Rabbana Tagobbal Minna Inna Kaantas Samiul Alim Rabbana Tagobbal Minna Ini Doa Jangan Pernah Ditinggalkan Rabbana Tagobbal Minna Ya Allah Wahid Tuhan Kami Tagobbal Minna Terimalah Apapun Kebaikan Dari Kami Baik 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 Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Dan Maha Mengetahui Kita minta diterima Walaupun kita tahu Sholat kita masih gak khusyuk Sedekah kita Masih ada riaknya Tidak ikhlasnya Tapi kita memohon kepada Allah Lah kalau sudah diterima oleh Allah Jangan usah banyak-banyak Satu perbuatan kita diterima Semisal kalau dalam sholat itu Satu sujud aja Kan dalam satu rokaat ada dua kali sujud Kalau kita dua rokaat Berarti empat kali sujud Satu sujud kita dari empat itu Diterima sama Allah Ini menjadi orang yang beruntung Apalagi kalau Semuanya diterima oleh Allah Karena itu kalau gak salah Putranya Sina Umar Itu pernah Bersedekah Memerentahkan anaknya Karena ada yang minta-minta Anaknya disuruh Nasihkan Setelah dikasihkan kepada orang yang minta-minta Ngomong kepada orang tuanya Wahai ayahku Allah menerima sedekahmu Katanya putranya Sina Umar Kalau aku mengetahui Allah menerima Dari sujudku Satu kali aja Atau sedekahku Walaupun hanya satu dirham Tidak ada yang paling aku cintai Saat itu kecuali kematian Tidak ada lainnya Kecuali kematian Ini berarti apa Diterimanya amal perbuatan Itu suatu Hal yang sangat besar Yang tentunya menjadi Keinginan setiap orang Nah kita beramal Kalau gak diterima kan Rugi Tapi kita harus Mau gak mau Seperti sholat lima waktu Mau gak mau kita harus lakukan Mau tidak mau Harus kita lakukan Bukan kita tinggalkan Karena gak diterima Tetap kita lakukan Nah kita dalam melakukannya Berusaha Bagaimana cara Setiap sholat yang kita lakukan Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu katanya para ulama Jangan bingung Memperbanyak kebaikan Ketaatan Tapi bingunglah Pentingkanlah Diterimanya amal perbuatan Kadang karena terlalu banyak Akhirnya ngerjakannya Cepet-cepetan Kurang sempurna Jadi jangan pentingkan Banyaknya Tapi pentingkan Diterimanya Karena kalau diterima Dia sudah tergolong Daripada orang-orang Yang bertakwa Inna ma yataqabbalullahu Minal muttakin Allah itu hanya menerima Daripada orang-orang Yang bertakwa Nah karena itu Setelah kita memohon Ampunan kepada Allah Dari kesalahan-kesalahan Kita memohon Agar amal perbuatan kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu inti daripada Doa yang akan kita baca Nah karena itu Inti Dari apa yang kita Mohonkan kepada Allah ini Tanamkan di dalam Pikiran kita Hati kita Fokus Konsentrasi Jangan mikir yang lain Benar-benar Mengharap Ampunan Juga benar-benar Mengharap Diterimanya Amal perbuatan Karena itu Jangan mikir yang lain Ikuti Dan doa ini Kita akan baca Tiga kali Yang membuat Perbuatan setan Selama setahun Itu sia-sia Hanya dalam Waktu yang singkat Bekerja setahun Rusak Hanya dengan Waktu yang singkat Terima kasih